Terima kasih. Ini fungsi pasar, tidak bisa kau pindahkan ke rumah. Peraturan yang keluar dalam rangka PPKM yang baru bahwa rumah ibadah itu itu suatu cara yang baik untuk melindungi kita semua. Teman-teman pembatasan kegiatan di rumah ibadah selama PPKM darurat memang menuai kontroversi. Sejumlah pemerintah daerah dan pemuka agama bahkan ada yang terang-terangan menentang peraturan ini. Saya akan membahasnya dengan Ustadz Das Ad Latif yang kalau teman-teman perhatikan videonya sempat viral seminggu ini ketika menjelaskan apa bedanya penutupan rumah ibadah dengan pasar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ceramah Anda soal ibadah bisa di rumah, pasar tidak bisa dipindah itu viral begitu. Bagaimana Anda melihat sebetulnya masyarakat memang masih banyak yang mempertanyakan soal kebijakan pembatasan ibadah di rumah-rumah ibadah ini? Pertama, Islam itu ayat pertama turun perintah tentang membaca. Ikhron, baca, baca fenomena alam, baca pandemi ini. Tentu sehingga dengan baca itu kita harus tahu ilmunya. Beragama itu tidak boleh didasarkan perasaan. Apalagi katanya, katanya, katanya. Tetapi harus berdasarkan kajian ilmu. Nah, beribadah tentu suatu kebutuhan rohani. Tetapi kita juga wajib menjaga keselamatan jiwa. Ini kita dalam PP Jakarta, Jawa, dan Bali. Nah, sebagian luar Jawa sekarang menerapkan PPKM darurat. Namanya darurat, jangankan sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang wajib pun bisa ditiadarkan ketika dia mengancam kemaslahatan jiwa. Contoh, sholat jumat wajib. Ibadah haji wajib. Bahkan dia bagian daripada rukun Islam. Tetapi ketika ada wabah, dan diyakini menurut kajian keilmuan. Bukan kajian perasaan ya. Kajian keilmuan, data dan fakta ada. Maka, ternyata berkerumun itu dengan dilaksanakannya ibadah haji yang berkerumun. Kemudian sholat jumat yang bisa menimbulkan kerumun. Maka, dua hal yang tadinya wajib bisa ditiadakan demi menjaga kemaslahatan jiwa. Dalam hukum Islam, dalam pikir ada yang disebut makal sidrul syariah. Ada lima tujuan dihadirkannya hukum di buka bumi ini. Satu diantaranya hipsun nafas, memelihara jiwa. Yang artinya, ketika jiwa kita terancam, maka hukum-hukum ditoleransi. Pak Ustadz, Anda melihat bahwa memang sebagian dari masyarakat merasa ini kebijakan yang diskriminatif. Ada kemudian yang akhirnya membuat dilema pemerintah-pemerintah daerah. Apa yang seharusnya bisa disampaikan untuk menjawab dilema ini? Saya kira harus dilahirkan dulu kepercayaan, kepercayaan publik. Sebab masyarakat juga ini, kan kita sudah capek toh, lebih-lebih satu tahun, hampir dua tahun kita suasana seperti ini. Kita lelah. Maka kelelahan ini, dicarilah yang bisa membenarkan kelelahan itu, kecapean itu. Maka, mereka mencari konten-konten di media sosial yang bisa membenarkan yang ada di benaknya. Dia sudah, apalagi cebong kampret, belum rujuk sampai sekarang. Sehingga, selalu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu dibawa ke isu-isu politik. Maka saya sampaikan kepada jamaah, kepada saudara-saudara, boleh Anda membenci resim atau sesuatu, tetapi Anda wajib menjaga keselamatan jiwa. Nah, sekarang kembali kepada pokok masalah tadi, maka dibutuhkan kepercayaan publik. Ada memang, seperti yang kita lihat sempat viral, salah satu BUMN yang menjual alat PCR antigen bekas dijual lagi. Kemudian ada yang memperjual belikan kartu antigen di bandara. Memang ada, ada sesuatu. Ada beberapa kejadian-kejadian yang bisa menghancurkan kepercayaan. Tetapi, hal seperti itu tidak boleh menjadi alasan kita sembrono dalam hidup, apalagi sampai lalai dalam prokes. Nah, ini yang perlu. Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan. Pak, termasuk yang juga dilakukan oleh pemuka agama. Seperti saya ingat, Pak Ustadz, tahun lalu sempat viral juga tuh video Anda yang bahkan Anda sendiri yang membubarkan kerumunan yang datang ke ceramah Anda. Karena Anda melihat ini sudah tidak bisa lagi patuh prokesnya. Kita akan tunjukkan cuplikan video ketika Ustadz Dasat Latif membubarkan ceramahnya sendiri. Kita lihat. Saya tidak sangka manusia hadir sebanyak ini. Ya, kepadanya video-video tak nak kena kia balak. Kena bencana kita. Makanya Allah telah mengabulkan hajat Tuhan rumah. Tapi mohon kehilasan Bapak Ibu sekalian untuk pulang sekarang. Eh, bos. Dengar ceramah saya bisa di Youtube. Dengar ceramah saya bisa di Youtube. Dengar ceramah saya bisa di Youtube. Tuh, boleh lihat ceramah saya di Youtube. Tapi kalau sudah kena Covid, tidak bisa lagi kau dengar ceramah. Jangan anggap remeh ini Covid. Tolong pakai maskernya masing-masing. Maka saya mohon maaf mewakili Tuhan rumah. Mohon kehilasannya. Kita salawat bareng-bareng. Baru kita pulang. Setuju? Setuju! Setuju, Pak Ustadz. Semudah itu langsung setuju atau masih banyak yang protes-protes setelah Anda bubarkan? Ya, sebenarnya kejadian itu ada yang sampai bermalam Mbak dari Kalimantan Selatan. Berjam-jam naik kendaraan untuk menyaksikan saya. Karena itu tempat baru pertama saya kesana waktu itu. Tapi saya sampaikan kepada jamaah bahwa dengar ceramah itu penting. Tapi menjaga kemeslahatan jiwa wajib. Anda boleh mendengar dakwah di suatu waktu. Tetapi ketika Anda sudah terserang Covid, tentu masalahnya akan lebih berbahaya. Maka dengan ikhlas, mereka ada yang menangis. Ustadz, kami mau mendengar dakwah. Saya bilang, boleh didengar di Youtube. Boleh didengar HP. Boleh, tapi beda kalau siaran langsung. Saya bilang, ini sudah siaran langsung. Bapak lihat sendiri. Ayo bubar. Alhamdulillah dengan izin Allah bubar. Beberapa pekan kemarin juga, karena setiap saya pulang kampung, saya mampir di beberapa masjid, saya sampaikan di kota pare-pare. Bahwa ketika kelahiran Pak Habibie. Karena saya lewat pare-pare ketika mau pulang kampung. Kita suling, subuh keliling. Saya pilih subuh supaya sedikit yang datang. Ternyata bocor ke publik. Akhirnya terjadi juga. Sebelum acara sudah banyak di medsos beredar bahwa akan datang Ustadz Das'at ceramah subuh. Akhirnya saya bilang, kita batalkan. Tidak jadi ceramah. Memang ada beberapa di antara kita yang beragamanya memakai perasaan. Sehingga mengabaikan kesehatan. Contoh paling konkret. Saya mendapati orang pergi sholat tidak pakai masker. Saya tanya pos, kenapa aku tidak pakai masker? Dia bilang, saya tidak takut Corona Ustadz. Oke. Boleh saja kau tidak takut Corona. Boleh saja kau tidak takut mati. Tapi jangan kau keluar rumahmu. Karena kalau kau keluar rumahmu. Maka kau sudah harus dan wajib memegang hadis Nabi. La daror wala diror. Artinya tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Bahkan hadis Nabi menjelaskan. Bukan bagian dari orang yang beriman. Kecuali dia mencintai orang lain. Sama dengan mencintai dirinya sendiri. Saya tentu cinta dengan sehat. Begitu saya cinta dengan sehat. Maka saya wajib melindungi orang. Supaya dia juga tetap sehat. Saya takut kena penyakit. Maka saya juga wajib. Saudara saya. Sekampung saya. Teman saya. Tidak kena penyakit. Kalau saya hanya sehat sendiri. Lalu saya mengabaikan orang lain. Saya sehat. Tapi sembrono dalam hidup orang lain. Maka saya bukan orang baik. Saya rajin beribadah. Kamis lancar. Tahajud tiap malam. Solat saya bagus. Tapi saya tidak peduli terhadap kemeslahatan orang lain. Maka sesungguhnya saya bukan orang baik. Karena Nabi jelaskan. Khairun nas anfa'hum li nas. Sebaik-baik manusia diantara kalian. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka mari kita saling menjaga. Kedua. Baik. Saya pergi vaksin. Ya. Saya ajak tawan saya. Eh sini kau vaksin. Ya. Apa dia bilang? Ustaz. Vaksin tidak vaksin mati di orang. Saya bilang eh. Kalau begitu kenapa kau makan? Makan tidak makan pasti kau mati tau. Eh. Kita vaksin bukan sekedar kita mau hidup. Ya. Tetapi apa? Salah satu ikhtiar untuk terhindar dari corona. Tapi bukan sekedar itu. Islam mewajibkan kita menjaga orang lain. Ya. Saya bukan orang baik ketika saya sembrono dalam hidup ini. Saya sudah vaksin. Baik. Melindungi diri dan melindungi orang lain. Pak Ustadz Dasat Latif. Terima kasih banyak. Sudah menyampaikan pesan yang sangat penting itu di Mata Najwa malam ini. Pak Ustadz. Sehat selalu untuk Pak Ustadz dan keluarga. Amin. Terima kasih. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. yang terjadi hari-hari ini setelah pariwara.